Eh lo orang pada denger ya, ini musho lah, tanahnya mau jual. Kan lo orang tau ini tanah siapa, tanah bapak. Ih, bukannya ini teh, udah diwakafin ya sama babanya Ko Cenggli. Tugas lo masing-masing udah harus tau. Tugas lo. Nah ini tempatnya nih. Lo satu orang itu lo congkel lubuhin dari fondasinya. Nah yang ini juga lo satu orang, lo congkel lubuhin. Ada apaan sih tuh, di depan rame-rame banget. Aduh, itu nyawa saya gitu bingung ayah naonnya. Nih, gatau. Ih buk, buk. Lihat deh tuh, ke depan. Ada apaan sih rame-rame? Apa ya? Bener ya. Ya cepetan. Dulu. Bawa rambut lo. Aduh, mau ngapain nih? Lo jangan ngalangin gue, kibok nanti kecongkel juga lo. Eh, eh. Kiboknya tanah naon. Ada apaan sih ini, kok rame-rame begini? Eh, lo orang pada denger ya. Ini musho lah, tanahnya mau jual. Hah? Kan lo orang tau ini tanah siapa, tanah bapak. Wah. Ih, bukannya ini teh, udah diwakafin ya sama babanya Ko Cenggli. Iya bener, tanahnya kan udah diwakafin, Ko. Diwakafin itu pake kontrak. Lima tahun udah beles, gue mau jual. Ih, gak takut kuala, Tente. Kuala kenapa lo? Ih, masa tanah udah diwakafin? Dijual, Ko-o. Setelah gue otong tanah-tanah gue lo. Udah bongkal boleh. Eh, nanti dulu kok. Kata Pak Ustadz, tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual belikan. Tuh. Dosa hukumnya. Tuh. Emang begitu kibok? Kata Pak Ustadz sih begitu. Tuh. Apalagi harta dan benda yang sudah diwakafin bukan lagi milik wakif. Tapi kepemilikannya sudah berpindah milik Allah SWT. Tuh. Dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Ko Cenggli berani ambil lagi. Hai, hai, hai. Yah. Eh, gue sih gak berani. Cuma udah kepala tanggung pembeli juga udah ada. Udah, lo bongin langsung aja lo bongin. Kok masih dibongkar? Jangan dibongkar dong, Ko. Udah. Pembelinya udah ada. Udah malu nanti. Udah bongkar lagi. Udah mau ayo jual. Udah, lo bongin langsung aja lo bongin. Eh, eh, eh. Eh, lo kamu ke sebelah situ. Eh, buka. 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 Eh, buka.